Firman Tuhan Harian Aku menyebarkan pekerjaanku di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemuliaanku terpancar di seluruh alam semesta. Kehendakku diwujudkan di dalam diri manusia yang tercerai-berai di sana-sini. Semuanya dikendalikan oleh tanganku, memulai tugas-tugas yang telah aku tetapkan. Mulai saat ini, aku telah memasuki zaman baru, membawa semua manusia ke dalam dunia yang baru. Waktu aku kembali ke tanah airku, aku memulai bagian pekerjaan yang lain dalam rencana awalku, agar manusia dapat mengenalku lebih dalam. Aku memandang alam semesta ini sebagai satu kesatuan dan melihat bahwa waktu ini waktu yang baik untuk pekerjaanku. Karena itu, aku bergegas-gegas sekian kemari melakukan pekerjaan baruku atas manusia. Bagaimanapun juga, ini adalah zaman baru. Dan aku telah mengerjakan pekerjaan baru untuk membawa lebih banyak orang baru ke dalam zaman baru dan menyingkirkan lebih banyak orang yang harus aku lenyapkan. Di bangsa naga merah yang sangat besar ini, aku telah menjalankan tahap pekerjaan yang tak terselami bagi umat manusia yang akan menyebabkan mereka terombang ambing terbawa angin. Setelah itu, perlahan-lahan banyak yang terbawa tiupan angin itu. Sesungguhnya, inilah tempat pengirikan yang hendaku bersihkan. Inilah yang ku dambakan, dan ini juga lah rencanaku. Sebab banyak orang fasik menyelinap masuk ketika aku sedang bekerja. Tetapi, aku tidak terburu-buru menyingkirkan mereka. Sebaliknya, aku akan menyerakkan mereka ketika saat yang tepat tiba. Hanya sesudahnya, aku akan menjadi sumber kehidupan. Sehingga mereka yang sungguh-sungguh mengasihiku, akan menerima buah pohon arah dan keharuman bunga bakung. Di tanah tempat iblis mengembara, yaitu tanah debu, di sana tak ada emas murni tersisa. Hanya pasir, oleh karena menghadapi keadaan seperti inilah. Aku melakukan tahap pekerjaan seperti ini. Engkau harus tahu bahwa yang ku jadikan milikku adalah emas murni. Emas yang telah dimurnikan, bukan pasir. Mana mungkin, orang fasik tetap tinggal di rumahku. Mana mungkin, ku biarkan serigala menjadi parasit dalam firdausku. Kukerahkan segala cara yang mungkin untuk menyingkirkan hal-hal ini. Sebelum kehendakku disingkapkan, tak seorang pun menyadari apa yang akan kulakukan. Dengan mengambil kesempatan ini, ku singkirkan orang-orang fasik itu, dan mereka dipaksa untuk meninggalkan hadiratku. Inilah yang kulakukan kepada orang fasik, tetapi akan ada satu hari ketika mereka melayani untukku. Hasrat manusia untuk mendapatkan berkat terlalu kuat. Oleh karena itu, aku membalikkan badanku, dan menunjukkan wajah kemuliaanku, kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya semua manusia dapat hidup dalam dunianya sendiri, dan menghakimi dirinya sendiri. Sementara, aku terus mengucapkan firman yang harus kuucapkan, dan menyokong manusia dengan apa yang mereka butuhkan. Saat manusia tersadar, aku sudah menyebarkan pekerjaanku sejak lama. Aku akan mengungkapkan kehendakku kepada manusia, dan memulai bagian kedua pekerjaanku atas manusia. Membiarkan semua manusia mengikutiku dari dekat, agar dapat selaras dengan pekerjaanku, dan membiarkan manusia memberi yang terbaik untuk melakukan bersamaku pekerjaan yang harus kulakukan. Tuhan berkarya di bangsa non-Yahudi, kemuliaannya terpancar ke semesta. Kehendaknya diwujudkan dalam manusia, yang dituntunnya lakukan tugas. Kini dia telah masuk ke zaman baru, bawa manusia ke dunia baru. Inilah zaman baru, Tuhan mengubah karya baru, Kebawah lebih banyak ke zaman baru, Dan singkirkan yang dia akan musnahkan, Inilah zaman baru. Saat Tuhan kembali ke negerinya, Dia mulai bagian lain rencananya, Agar manusia lebih kenal dia, Tuhan memandang seluruh semesta. Dia lihat waktu baik, Tuh selesaikan karyanya, Bergegaskan kemari, Berkarya atas manusia. Berkarya atas manusia. Inilah zaman baru, Tuhan mengubah karya baru, Tuh bawa lebih banyak ke zaman baru, Dan singkirkan yang dia akan musnahkan, Inilah zaman baru. Inilah zaman baru, Inilah zaman baru, Di negeri naga merah besar, Karya Tuhan tak dapat diselami, Buat manusia terombang, amin Saat bertiur Banyak yang diam-diam Hanyu Ini tempat kirikan Ya kan dia bersihkan Rencananya Yang dia tunggu Inilah zaman baru Tuhan bawa Karya baru Tuh bawa lebih banyak ke zaman baru Dan singkirkan yang dia akan musnahkan Inilah zaman baru 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 Ini akan baru Inilah zaman baru Inilah zaman baru Inilah zaman baru Terima kasih.